Biasanya Jemaat pun memaafkan kalau begitu, tinggal waktu denger ulang, tinggal yang nyanyi, aduh kok aku nyanyi kayak begini. Saya tertarik tadi ada istilah pemasmur dan pemuji itu loh, apa bedanya ya? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto, silahkan masuk. Welcome to my podcast, Jonathan Prawira. Katanya sih, ya bener juga nih, dipikir-pikir bener juga gitu ya. Saya penulis lagu rohani nomor satu, nomor satunya terbanyak di Indonesia, gak tau suruh dunia atau enggak. Hai Ju! Shalom, shalom, senang ketemu lagi tahabat saya ini. Tuh senyum kan kalau dibilang nomor satu, kalau saya bilang nomor dua, nomor tiga belum tentu begitu loh. Harus sering-sering tersenyum sekarang, suka cita Tuhan perlindungan kita. Amin, enggak, kan masalahnya orang itu kan seneng ya, dipuji nomor satu. Ya menurut saya sih dalam psikologi enggak ada masalah sih ya, kadang-kadang memang salah satu bentuk kasih itu kan memang kita memuji gitu ya, sesama kita. Tapi masalahnya ketika seorang, ini konteksnya pelayan Tuhan nih, ini Jonathan Prawira kan bukan cuman penulis lagu lagi nih, dua bapak pendeta ya kan, jadi kita enggak ngobrolin lagu. Kita enggak ngobrolin lagu hari ini. Kita ngobrolin bagaimana kalau seandainya para pelayan-pelayan Tuhan ini mencuri kemuliaan Allah. Eh salah, mencuri kemuliaan Tuhan. Eh salah, kurang spesifik. Mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Yang benar yang mana sih? Yang benar yang mana Ju? Mencuri kemuliaan Allah? Mencuri kemuliaan Tuhan? Atau mencuri kemuliaan Tuhan Yesus? Kalau mau simpelnya ya dari doa Bapak kami kan, dikuduskan namamu. Berarti yang penting nama Yesusnya kan? Mewakili pribadi yang mana? Yang penting namanya Yesus. Itu yang penting. Amen, amen. Bahkan Yesus sendiri yang bilang, kalau mau melihat Bapak, melihat Yesus. Iya. Dan dia hadir dalam diri kita melalui roh kudus. Iya, dia mengirimkan roh kudus. Jadi Yesus lah utamanya. Iya, iya, iya. Tapi berapa banyak yang tadi yang saya katakan ya? Banyak pelayan-pelayan mimbar ini mencuri kemuliaan Tuhan gitu loh. Artinya apa? Iya, saya bisa paham kalau manusia itu senang disanjung gitu. Tapi kadang-kadang banyak juga loh yang jatuh dalam pujian itu akhirnya. Bagaimana tanggapan lu menanggapi hal seperti itu? Iya, rugi sendiri. Karena tujuan Tuhan memuji kita, kan Tuhan juga sering memuji. Bahkan nanti kita di sorga pun dipuji Tuhan. Kan kita disuruh Paulus mencari pujian dari Tuhan. perjalanan pujian dari manusia. Tujuannya kan adalah untuk menyemangati kita. Bahwa kita ada jalur yang benar. Jadi kita punya keyakinan, kita yakin bahwa oh ya yang saya lakukan selama ini sudah benar. Itu tujuan pujian itu sebetulnya buat kita. Itu pujian buat kita untuk menambah semangat bahwa kita udah on the right track. Itu dari manusia itu dari Tuhan. Kan Tuhan juga bisa dibicarai lewat manusia. Iya betul. Dari Tuhan lalu manusia dong. tujuan aja jadi supaya kita sedia menanggapinya dengan baik. Sebab jangankan muji ya menghina pun kalau kita tanggapi dengan baik kita maju kok. Jadi persoalannya kembali ke kita. Kalau kita tanggapi salah pujian bikin kita jatuh. Dihina juga bikin kita jatuh. Ya jatuh terus. dan buat saya sih ya kemuliaan Tuhan gak bisa dicuri. Karena kalau barang Tuhan bisa dicuri. Waduh. Jadi kayaknya gak secure gitu ya. Kemuliaan Tuhan itu bisa dicuri. Tuhan mah bisa menjaga dirinya sendiri. Kemuliaan itu. Ini betul-betul. Makanya istilah di Alkitab itu pun gak ada ya mencuri kemuliaan Tuhan. Gak ada ya istilah itu. Tapi bicara soal kemuliaan Tuhan hilang. Nah itu yang bisa terjadi. Iqabot. Artinya orang itu tidak lagi disertai Tuhan. Tidak lagi dikuatkan Tuhan. Dia akan stres. Keliatannya dia melakukan hal yang sama. Tetapi kali ini dengan berbeban. Dengan stres. Jadi yang rugi dia sendiri saya katakan. Ya 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 ya. Kemuliaan Tuhan bisa hilang. Tetapi kemuliaan Tuhan itu gak bisa dicuri oleh siapapun. Gak bisa. Ini perlu dikoreksi sedikit ya. Kalau yang sedikit-sedikit ngomong lu mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Ya saya pikir-pikir ya di Alkitab memang gak ada sih. Makanya itu saya mau tanyakan ke Bapak Pendeta ini Jonathan Prawira. Logikanya kalau kemuliaan Tuhan bisa dicuri berarti segala halnya bisa dicuri dong dari Tuhan dong. Iya dong. Itu kan kemana lagi berlanjut hal itu gitu. Tapi saya percaya Tuhan bisa menjaga semuanya. Ya misalnya kayak Saul. Ketika dia mencoba memuliakan dirinya sendiri kan jatuh. Sedangkan Daud. Dia bahkan ibaratnya gak tertarik. Dia gak pernah minta jadi raja. Kalau memang Tuhan mau memuliakan dia muliakan aja. Tetapi memang gak ada. Memang Tuhan memuliakan dia itu ada. Jadi juga jangan ditolak. Jangan seperti kita pura-pura rohani. Oh saya gak mau muliakan. Ujung-ujungnya saya meninggikan dirinya dengan pura-pura rendah hati. Ya sama juga itu. Itu yang saya bilang merendah di atas bukit. Iya itu. Jadi buat apa? Real aja lah. Kita menanggapi dengan baik. Dipuji ya itu menyemangati kita. Ya ketika dikritik kita belajar. Oh mungkin ada yang salah. Ya ketika dihina ya. Tuhan selalu bilang bahwa kalau yang namanya dihina itu ya diabaikan aja. Lu pernah dihina gak? Waktu dulu Saul. Hah? Lu pernah dihina gak? Oh dari awal itu. Aku gak bicara soal Saul. Kan ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua ya. Jadi oke lah. Saya maga-maga jadi contoh buat kita semua. Tapi dari awal yang namanya haters. It's always haters. Gitu aja lah. Hater selalu apa? Jadi kita gak. Sorry? Hater. Akannya selalu hate. Hater. Namanya haters. Selalu hate. Iya. Jadi kita berusaha membaiki pun ya. Sekali lagi saya belajar juga dari Tuhan juga. Itu Tuhan Yesus melakukan baik. Tetap aja ya ternyata. Jadi selalu ada lah. Tapi bukan berarti kita harus. Dia punya berhak. Apakah penilaian dia tepat atau gak. Kalau gak ya udah selesai. Buanglah sampah pada tempatnya gitu kan. Kalau hati kita tempat sampah ya kita tampung semua ya. Akhirnya ya kita yang kebauan sendiri. Istilah keracunan. Ya oleh limbah itu. Tapi kalau kita jaga hati kita kan Tuhan aja menghargai hati kita. Masa kita izinkan orang gak menghargai hati kita ya buat apa. Rugi. Jadi ada kalahnya harus stop sampah-sampah itu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Simpanlah permata di kotaknya. Peribahasa baru nih. Kan masalahnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Waktu itu kan juga banyak dipuja-puja ya. Bener ya. Tapi dia katakan bahwa waktu itu Yohanes Pembaptis dia mengatakan. Dia harus makin besar tapi aku harus makin kecil gitu. Itu kan ada lagunya juga kan. Yes. Betul. Ya. Saya pun juga bikin lagu tentang hal itu. Oh ya. Apa itu? Ada. Jadi intinya kan ketika. Kenapa Tuhan mau kita makin kecil? Intinya kayak gitu. Supaya dia bisa angkat kita. Iya bener juga. Kalau kita kegedean gak bisa diangkat. Atau buat apa dia? Dia tuh angkat tangan. Ya silahkan. Tapi kalau kita merendahkan hati. Dia dengan mudah membentuk kita. Memuliakan kita ujungnya. Kan enak di kita. Saya selalu prinsip. Bukan soal salah dan benar lagi. Kita udah dewasa. Sekarang dewasa rohani. Kita bicara juga banyak. Mendewasakan orang. Lagu-lagu saya juga diarahkan Tuhan mendewasakan orang. Tapi mari bicara soal untung rugilah. Tuhan gak mau kita rugi kok. Tuhan mau kita berhasil dan beruntung kan. Prosper. Beruntungnya bukan beruntung lelaki nih. Beruntung-untung gitu. Laba. Prosper. Oh. I see. I see. Iya, iya, iya. Jadi. Saya kembali ke Yonis Pembaptis. Waktu itu kan dia mengajarkan sikap yang harusnya kita contoh ya. Waktu murid-muridnya ngeluh. Bahwa. Waduh orang-orang mulai meninggalkan nih. Mulai mengikut Yesus gitu. Dan Yonis bilang bahwa. Ya justru kita makin senang dong gitu ya. Denger hal itu. Tujuannya kan itu. Dia tahu dirinya adalah cuman messenger. Membawa pesan aja kan. Bukan mesias. Iya. Nah gitu loh. Tapi kadang-kadang ada manusia. Kita-kita ini jujur lah. Kadang-kadang kita kan insecure gitu. Hah. Dia lebih memuji pendeta itu ya. Hmm. Emang saya kurang apa coba. Hah. Jadi lahirnya kesalah. Banding-bandingan manusia malah. Banding-bandingan nama Tuhan. Banyak-banyakan follower. Kalau zaman sekarang di sosial media. Kalau udah banyak followernya. Siapa dia gitu. Gimana? Betul-betul. Padahal di Alkitab sendiri kan Tuhan gak pernah bandingin nabi mana yang lebih hebat. Ada kan. Kita aja yang golongin nabi besar-nabi kecil ya. Nabi besar kecil itu kan bicara soal jumlah itunya. Kitabnya. Itu juga perlu orang tahu tuh. Bukan statusnya. Semuanya penting. Ada nabi yang diutus untuk mencegah umat Israel jatuh. Ada nabi setelah umat Israel jatuh dikirim untuk menguatkan. Jadi bukan soal lebih gini dan lebih kecil. Semuanya penting. Nah kadang-kadang yang bikin kita stres itu karena melihat orang lain. Dipakai di bidangnya. Terus kita mau ikut-ikutan. Yang terjadi begitu. Yang namanya istilah mencuri kemuliaan Tuhan buat saya begitu. Seperti Petrus melihat Yohanes. Enak Yohanes. Gak bakal mati kok saya mati. Itu yang Tuhan bilang gak. Itu bukan urusanmu. Jadi kalau kita semua masing-masing mengelola kemuliaan yang Tuhan kasih ke kita. Ibaratnya untuk memuliakan Tuhan ya. Ada yang di bidang lagu. Ada yang dibilang kotba. Bahkan kotba dan lagu pun macam-macam sebetulnya. Ada penginjilan. Ada penguatan. Saya percaya kita semua bisa dipakai Tuhan sama dasyat. Seperti nabi-nabi di Alkitab. Iya. Kalau saya di radio itu tercatat gak ya sebagai nabi besar nantinya? Loh, kan Tuhan suruh siarkan. Iya kan? Iya betul-betul. Supaya siapa tersiar. Betul-betul. Namanya tersiar siapa? Penyiar. Nah itulah saya. Saya selalu suka. Lu ngapain sih dulu kepengen jadi penyiar itu kenapa? Emang mau ngapain? Sama. Karena saya gak penting orang mengenal sayanya. Dari dulu. Jadi seperti pencipta lagu ternyata. Tuhan tahu hati kita ya. Dia tahu memang tepatnya dimana. Saya gak mau saya yang tampil. Saya maunya pesan yang tersampaikan. Sama kan? Cuma kalau gitu dia lewat. Tapi ada saatnya waktu itu lu tampil kok? Ya itu karena namanya kan meningkat talenta. Saya percaya itu Tuhan yang suruh sih. Karena yang paksa juga produser waktu itu tampil. Akhirnya. Tapi saya tahu saya tampil sebagai apa? Saya bukan pemuji. Saya bukan penyanyi. Saya pemasmur. Kan Daud itu bukan pemuji. Daud itu ada 4.000 pemuji. Daud itu pemasmur. Menyampaikan firman Tuhan lewat lagu. Wah saya senang. Memang saya suka menyampaikan indah-indah positive vibe. Dari dulu kan? Bikin lagu keintiman. Khotbah pun tentang keintiman. Tentang positive vibe. Berprofetik supaya orang maju, semangat, terhibur. Imannya bangkit lah. Itu jadi ya sesuai lah. Nggak lari dari sana. Itu yang lu kerjain ya. Sebagai pemasmur. Yes. Bukan pemujuh. Walaupun kita tahu nih misal ilmu-ilmu khotbah yang apa gitu kan. Saya nggak akan memilih jalur ke sana. Tidak akan mencoba untuk ke urapannya orang lain. Ya saya diurapan di saya tetap bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan indah. Baik secara lisan perkataan maupun lagu. Sehingga orang sekuler yang denger pun bisa merasakan indahnya Tuhan kita. Ya itu panggilan saya. Dan saya kalau orang udah tahu panggilannya. Nggak akan tergoyah deh. Orang suka nanya saya. Oh gimana sekarang lagu-lagu sekarang? Ya ke lagu lagi ya karena memang saya lagu. Oh ya saya bilang ya nggak apa-apa. Silahkan. Saya visi saya adalah ketika orang mendengar lagu saya jadi intim sama Tuhan. Ngalamin kuasa Tuhan yaudah. Ketika saya berhasil disitu saya menikmati upahnya disitu. Kan nggak seteras kalau begitu. Iya ya ya. Saya tertarik tadi ada istilah pemasmur dan pemuji itu loh. Apa bedanya ya? Nah pemuji itu kita bilang sings to God. Oke sings to God. Kalau pemasmur sings for God. Bermasmur bagi Tuhan. Berarti yang satu kan sing for God. Yang satu sing to God. Iya. Sing to God kan aku bernyentuk Tuhan nih. Aku kepada Tuhan. Tuhan kau begini kau begitu. Jadi hati saya kepada Tuhan. Tapi yang satu bermasmur adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Apa yang jemaat mau nyanyikan itu yang Tuhan kasih suruh. Itu yang mana? Sing for God. Sing for God. Sing for God itu pemuji ya? Betul ya? Pemasmur. Oh pemasmur. Sing for God ya? Sing to God itu yang? Sing for God. Pemuji. Pemuji. Jadi dalam aplikasinya pemasmur itu boleh sedikit fales-fales gitu dong? Oh nggak boleh. Tetap harus lebih aserbah itu dong. Seinggah mungkin dong. Enggak. Tapi kadang-kadang ya. Pakai hati. Jangankan pemasmur ya? Penyanyi aja kalau live suka fales kok. Kalau sudah terbawa suasana. Kalau sudah terbawa suasana live. Wow udah susah ngomong deh. Biasanya jemaat pun memaafkan kalau begitu. Tinggal waktu denger ulang. Tinggal yang nyanyi. Aduh kok aku nyanyi kayak begini. Tapi waktu itu asik aja. Karena mereka udah tercover oleh yang namanya kemuliaan tadi. Melasakan kemuliaan Tuhan itu. Namanya kemuliaan Tuhan itu atau nggak apa? Melindungi kelemahan-kelemahan si pelayan Tuhan. Kita ini bisa melayani. Karena seperti Adam dan Noah dilindungi kemuliaan Tuhan. Celak-celaknya kita, jeleknya kita ditutup Tuhan. Orang hanya lihat indahnya doang. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang sombong itu yang nggak sadar. Bahwa mereka itu bisa tampil bersinar. Karena Tuhan cover kelemahan mereka ya itu. Wah. Tuh ya denger ya. Buat pelayan di mimbar. Lu kelihatan bagus tuh di cover lu sama kemuliaan Tuhan. Yes. Bukan lu yang bagus. Iya ya kadang-kadang saya juga pernah merasa kayak gitu. Salah atau kurang. Atau bahkan pokoknya secara teknis itu nggak oke gitu. Tapi kok Pak Jemaat itu bilang Pak saya diberkati. Kok bisa ya? Itu kalau lupa diri. Saya salah-salah aja. Tuh Jemaat diberkati. Apalagi nggak salah gitu ya. Nah itu yang bikin mereka lengah. Akhirnya mereka sudah lah aku nggak perlu nambah ilmu. Nggak perlu memperbaiki. Dan itu kan letak. Tuhan memang menutupi kelemahan kita. Tapi bukan selalu mau kita jadi orang lemah. Makanya Tuhan bilang kan kuatkan. Selalu bicara perbaiki. Bangun. Itu kan berarti Tuhan mau kita lebih baik. Imannya kecil biji sesawi. Kenapa biji sesawi? Karena kecil pun Tuhan terima. Tapi jangan lupa nanti jadi pohon yang besar loh. Artinya Tuhan mau kita selalu berkembang. Menjadi lebih baik. Iya. Jadi perhatian apapun yang ditujukan buat diri kita itu mestinya harus kita cepat-cepat alihkan. Dan seharusnya itu tertuju buat Tuhan gitu ya. Betul. Kalau nggak kita yang akan keberatan tema. Akhirnya kalau kita jadi membuat orang jadi pengkultus bukan penyembah. Kita harus menjaga image itu terus. Akibatnya yang tadinya tidak menipu. Lama-lama akan menipu. Saya ngerti. Saya memahami kok. Mereka tertekan. Kalau saya ngomong sudah dari awal sudah bombastis nih. Terus ketika misalnya lagu saya katakan yang pertama um bombastis pengalamannya dasyat. Terus yang kedua kelihatannya kok nggak dasyat ya. Buat bombastis lagi? Harus bikin bombastis. Akhirnya sama-sama selalu mesti seperti tertekan. Yang tertekan dia sendiri. Harus ada bombastis. Bahwa saya harus cipta. Kalau kayak saya kan enak. Semua buat Yesus. Story-nya seperti apa bikin lagu. Pernah saya cerita biar orang yang dapat story yang luar biasa. Dan mereka punya cerita bombastis masing-masing. Dan saya tetap. Ibaratnya Tuhan dimuliakan. Saya pun tetap terangkat dengan kata lain. Meskipun manusia nggak angkat. Tidak ada yang promosi. Ya penyanyi tidak ada yang bilang. Oh saya nyanyi lagu ciptaan Jonathan. Nggak perlu. Tuhan yang angkat sendiri buktinya kan. Saya waktu itu serius. Malah nggak ngerti kalau. Oh ternyata yang nyiptain si JP ya. Seperti pelangi. Itu kan zaman-zaman yang ngetopnya si Michael Idol itu. Ya kan. Aku pikir nggak ada hubungan sama lu. Eh ternyata dia albumnya JP. Nah kalau orang yang mencari pengakuan. Kalau orang yang mencari pengakuan akan kecewa. Namanya apa? Gitu ya namanya temen. Nama saya nggak dimasukin di testimonial albumnya ya. Maaf maaf. Maaf maaf maaf. Ayo lain kali kita bikin lebih bagus. Artinya Tuhan mau kita bikin lebih bagus. Tapi serius. Saya itu punya cerita bombastis. Tapi nggak perlu saya ceritakan disinilah. Nanti kelamaan gitu ya. Pelangi sehabis hujan itu bener-bener nancep. Bahwa ya. Wah itu benar saya perlu dengar itu. Di balik duka itu ya. Itu satu pengharapan lah gitu loh. Bahwa hujan badai itu kan jelek. Nggak enak menderita. Kita kehujanan. Kita dalam kegelapan. Tapi lewat lagu itu saya disadarkan. Iya ya. Nggak selamanya kok kayak gitu. Ada musimnya. Abis itu nanti muncul pelangi. Waduh. Iya ya ya. Nggak terjadi ya? Hah? Terjadi. Nah itulah panggilan saya. Makanya saya tenang hidupnya bisa melayani 30-an tahun. Orang sampai bilang apa nggak ada masalah. Bukan soal nggak ada masalah. Tapi karena saya tahu panggilan saya di mana. Saya tahu yang namanya masalah. Yang mana yang bukan. Kalau nggak diakui orang. Itu mah bukan masalah. Buat saya udah biasa. Gitu kan. Nah buat saya masalah ini gini. Kalau lagu yang saya bikin. Tidak terjadi kuasa. Nggak pernah diakui. Itu masalah buat saya. Nggak pernah diakui. Misalnya. Oh misalnya. Tidak pernah diakui. Saya udah ngakuin loh. Karena dari dulu Tuhan. Tuhan sudah siapin begitu dari dulu. Bahwa kalaupun kamu tidak ada yang muji. Ingat. Itu aku simpan buat engkau di sorga. Haleluya. Terhibur. Nyes adem loh hati saya denger itu. Kayak motivator aja nih. Jopra. Maaf. Itulah yang namanya berprofetik. Wow. Puji Tuhan. Saya ini. Ada kan ada jenis profetik. Saya jenis profetik Daud. Saya puji Tuhan dapat profetik Daud. Artinya sekalipun berprofetik. Bernubuat tapi indah. Makanya orang kira. Motivasi. Padahal Paulus kan bilang. Nubuatan itu apa? Membangun. Menghibur. Menasihati. Positive vibe. Bahasa kerennya ya. Itu yang saya panggilan saya disana. Memang panggilan saya bukan biasa yang menegur. Menghakimi. Ngomelin orang. Puji Tuhan bukan itu. Karena saya bukan tipe begitu. Baik. Bisa lagunya gak keluar. Iya. Oke. Oke. Apa yang bisa dibantu lagi? Bantu Tuhan. Yang bisa dibantu. Ayo kita nyanyi lagu yang sempat menguatkan saya banget. Waktu saya kena COVID. Jalan hidupku tak selalu. Tanpa kabut yang pekat. Tanpa kabut yang pekat. Namun kasihmu nyata padaku pada waktumu yang tepat. Sama-sama lagi dong. Seperti pelangi. Sehabis hujan. Sehabis hujan. Itulah janji. Setia-Mu Tuhan. Di balik bukaku telah menanti. Harta yang tak nilai dan abadi. Haleluya. Gak tahu waktu itu nyiptain gara-gara apa ya. Saya juga penasaran. Habis ini deh. Ya kita jabri-jabrian. Jonathan Kawira. Tegi banget. Sudah ngobrol. Belak-belakan di podcast saya. Di podcast Gideon Yustianto. Sukses selalu ya. Dihina. Digosipin. Maju terus. Karena buanglah sampah pada tempatnya. Mantep. Biarlah Tuhan yang semakin besar kita. Yang makin gak kelihatan makin kecil ya. Tetap menjadi pesan. Itu yang membakar di jemaat. Yes. Oke. Thank you Joe. Sampai ketemu lagi ya. IG-nya aktif ya. Sampai ketemu. IG-nya aktif terus loh. Aktif. Jonathan Kawira. Iya. Boleh deh di follow ya. Thank you so much. God bless you. Bye. God bless. God bless. Bye. Terima kasih. Sudah menonton. Sudah menonton podcast Gideon Yustianto. Subscribe di channel Baterayuda FM.